Pesawat yang membawa Jemaah Haji Kloter 1, Sabtu dini hari, mendarat di Bandara Sam Sepinggan. Tercatat 298 dari 299 jemaah yang tiba, sedang satu jemaah meninggal saat masih di Tanah Suji. Sekretaris Penyelenggara Ibadah Haji, Ahmad Ridani, menyatakan Kloter 1 ini sebagian sudah menulah. Saat tiba, beberapa jemaah harus mendapat perawatan dari tim medis akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Jemaah Haji Kloter 1 ini jumlahnya asalnya 269, karena meninggal setelah orang, jadi yang terpali 298 orang. Dan Allah Allah, ini pada seluruh hal yang pada hal itu ya. Tidak hanya beberapa orang tadi yang harus jadi dirawat, jadi sebenarnya ke posisi yang sedang mengubah stabil. Itu tadi yang dirawat itu apa kelelahan pada perjalanan atau seperti apa? Iya, kelelahan pada perjalanan. Ini mengundisi, karena tak terusia juga ya. Banyak yang lansia apa ya? Betul-betul, kita hampir 20 persen lansia. Pelanggap bisa, lihat tepuk pelanggap, putih pelanggap, putih pelanggap. Kloter berikutnya tiba di hari Senin 10 Juli 2023 siang dengan jumlah jemaah 299 orang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.